iPhone 15, yang baru saja dirilis Apple mendapat reaksi beragam di pasar terbesar ketiganya di Cina pada Rabu, 13 September 2023. Reuters memberitakan, Cina tetap menjadi kunci bagi raksasa teknologi Amerika Serikat, yang meluncurkan jajaran iPhone barunya pada hari Selasa. Perusahaan ini menempati posisi terdepan di pasar ponsel pintar premium Cina. Sebagian besar kondisi ini disebabkan oleh hancurnya bisnis ponsel pintar Huawei Technologies oleh kontrol ekspor Amerika Serikat. Saham Apple dan pemasoknya mendapatkan tekanan besar pada minggu lalu, setelah adanya laporan bahwa lembaga pemerintah Cina dan perusahaan negara melarang staf menggunakan telepon merek Apple. Di sisi lain, Huawei meluncurkan ponsel pintar baru dengan chip canggih, yang dipandang sebagai upaya perusahaan Cina itu untuk bangkit kembali. Peluncuran iPhone 15 Apple menarik diskusi online yang intens pada hari Rabu. Ponsel baru ini mulai dijual secara online di Cina, tepatnya di pasar T-Mall Alibaba pada 15 September, dan di toko-toko pada 22 September. Topik yang membahas peluncuran baru ini menarik 380 juta penayangan di platform media sosial Weibo, dengan lebih dari 800 ribu diskusi, termasuk postingan, komentar, dan jempol like, pada postingan iPhone 15. Banyak yang memuji chip 3nm baru iPhone 15 Pro dan pernyataan Apple bahwa game berkualitas konsol seperti Resident Evil 4 Remake dapat dimainkan di perangkat tersebut, sehingga menarik banyak gamer seluler di Cina. Namun beberapa pengguna media sosial merasa was-was dalam memilih merek Amerika dibandingkan merek buatan dalam negeri. Terutama setelah media pemerintah memuji peluncuran Huawei Mate 60 Pro awal bulan ini sebagai kemenangan Cina atas sanksi Amerika Serikat. Sebuah survei, yang dilakukan oleh portal berita Cina-Cina di platform media sosial, yang menanyakan peserta apakah mereka akan membeli Mate 60 atau iPhone 15, menghasilkan 61 ribu suara untuk perangkat Huawei versus 24 ribu untuk iPhone 15. Perbandingan bagaimana Mate 60 Pro dapat melakukan panggilan dan mengirim SMS melalui satelit, sedangkan iPhone 15 hanya mampu mengirim SMS satelit, juga menghasilkan diskusi yang signifikan. Para analis memperingatkan bahwa hal ini, dan melambatnya perekonomian negara tersebut, juga dapat membebani penjualan iPhone 15. Pengecer pihak ketiga Apple pada bulan Februari meluncurkan diskon langka pada iPhone 14 Pro sebanyak 10% yang cukup membantu penjualan ponsel tersebut. Akan tetapi, menurut para analis, hal itu dapat mengurangi permintaan untuk seri terbaru. Ini bukan sinyal yang baik untuk seri 15 mendatang karena beberapa permintaan telah terpenuhi sebelum peluncurannya, kata Archie Zhang, analis riset di Counterpoint.